Dari tanggal 31 Oktober sampai sekarang itu 11 juta Hai Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi sama aku Evin Mulani Di channel aku di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Gimana cara berjualan di Shopee melalui HP Jadi kalian jangan skip video aku Karena ini sangat ngebantu kalian Buat yang mau mulai berbisnis online Melalui Shopee Dan itu tuh caranya gampang banget Cuma dari HP Jadi kalian yang gak ada kerjaan Yang di rumah terus Atau mau mencari penghasilan tambahan Uang tambahan Kalian bisa berbisnis melalui Shopee ini Melalui online Shopee ini Nah aku bikin video ini karena Ada temen-temen aku yang nanya Gimana sih jualan di Shopee Aku tuh bingung tau aku tuh mau usaha Tapi aku bingung mau jualin apa Nah kalian gak usah khawatir Kalian tuh harus punya tujuan dulu Kalian tuh mau jualan apa Apa baju Ataupun hijab Ataupun kosmetik Ataupun barang elektronik lainnya Nah kalian harus punya tujuan dulu Kalian mau berjualan apa Nah terus kan aku udah baru 2 bulan Dan beberapa temen-temen aku tau Kalo di Shopee itu emang bener-bener Aku pribadi sendiri itu emang bener-bener Ada penghasilannya gitu buat aku Buat aku yang pengangguran di rumah Pokoknya kalian harus wajib nonton video ini Karena aku bakal berbagi ke kalian Nah disini aku bakal kasih tau ke kalian Cara gimana kalian memasukkan produk Dari HP Kalian tuh Yang pertama kalian harus Tentunya kalian harus punya HP itu sendiri Smartphone Mau Android Ataupun mau IOS Kalian bebas Karena Shopee mendukung semuanya Yang kedua Kalian harus punya barang yang akan dijual Kayak aku Aku jual kosmetik nih Jadi kalian tuh harus planning dulu Apa yang mau kalian jual Dan Itu tuh bebas Kalian tuh mau ambil dari orang Dari seller lain Mau jadi dropshipper Atau apapun itu Atau ready barang di kalian Itu lebih bagus Kalian bisa langsung online Di online Online di Shopee Atau kalian bisa langsung berjualan di Shopee Nah yang ketiga Kalian harus punya akses internet Atau jaringan internet yang Yang Mendukung Karena ini tuh full Full Dengan akses internet ya Jadi kalau kalian gak punya Sama sekali akses internet Di HP kalian Kalian gak akan bisa buat jualan Di Shopee Jadi langsung aja ke videonya Nah yang pertama Kalian bisa buka aplikasi Shopee Atau Buat kalian yang belum Punya aplikasinya Kalian bisa download di Playstore Playstore Atau Appstore Sesuai Dengan Smartphone kalian Ini aku udah download ya Ini Buka Shopee Nah ini tampilan awal Shopee Seperti ini Biasanya Ini tuh brand Beritahuan ke akun kalian Ini profil kita Nah disini Di home Ini tuh kalian Bisa Langsung belanja di sini Atau Search Atau cari Apapun itu Yang kalian butuhkan Kalian bisa Langsung Cari Di sini Di brand Nah Untuk Kalian yang belum Punya akun Ini Kayak gini Kalian bisa Daftar Daftar Pakai Nomor hp Kalian Atau Pakai email Kalian Atau Dengan Facebook Kalian Kalian bisa Menggunakan Ketiga itu Untuk Daftar Di Shopee Lalu Ikuti Petunjuk Selanjutnya Nah Aku udah Punya Akun Jadi Aku Tinggal Login Di sini Aku login Dulu Nah Di sini Aku udah Login Ini Branda Shopee Masih sama Seperti yang tadi Nah Sekarang Kita ke Saya Ke profil kita Nah Ini Akun Shopee Aku Yang aku Pakai Buat Aku belanja Di sini Belum ada Pengikutnya Terus Aku Mengikuti Online Online Yang Aku Suka Nah Di sini Ada Beli Beli Di sini Biasanya Ada Pemberitahuan Ke Kalian Dimana Paket Kalian Setelah Sampai Atau Bisa Kalian Cek Ini Di sini Belum Bayar Belum Bayar Itu Belanjaan Kalian Yang Belum Kalian Bayar Terus Dikemas Dikemas Itu Berarti Toko Tersebut Lagi Mengemas Pesanan Kalian Lalu Dikirim Isi Dan Sampai Mana Paketan Kalian Nyampe Nah Ini Pengembalian Pengembalian Itu Bila Mana Ada Barang Atau Produk Yang Salah Kirim Ataupun Cacat Atau Reject Itu Kalian Bisa Dikembalikan Disini Masih Banyak Lagi Yang Lain Nah Sekarang Kita Ke Jual Disini Ada Tambah Produk Baru Nah Kalian Klik Aja Tambah Produk Baru Nah Kalian Bisa Pilih Tambah Tambah Produk Melalui Apa Melalui Kamera Foto Atau Instagram Biasanya Kalian Udah Adakan Foto Foto Kalian Harus Nyiapin Dulu Fotonya Yang Mau Dijual Apa Mau Kosmetik Mau Baju Mau Elektronik Ataupun Apapun Itu Kalian Harus Kalian Bisa Langsung Atau Disini Aku Biasanya Dipoto Langsung Itu Muncul Di Galeri Kita Ini Seperti Ini Di galeri Kita Cari Yang Mana Yang Mau Kita Jual Contohnya Aku Mau Jual Maskara Maskara Mana Ya Nah Ini Contoh Barang Maskara Kalian Bisa Tambahin Foto Produk Kalian Itu Menggunakan Testy Nah Ini Disini Kalian Bisa Edit Edit Sesuai Apa Yang Kalian Mau Tapi Aku Kan Udah Di Edit Ini Ya Jadi Aku Udah Tinggal Checklist Aja Nah Kalian Bisa Tambahin Fotonya Yang Lain Foto Yang Lain Atau Bisa Tambahin Video Tutorialnya Kayak Gimana Kalau Kosmetik Kalau Kerudung Juga Boleh Ataupun Apapun Itu Kalian Bisa Tambahin Videonya Nah Aku Tambahin Ini Yang Udah Pake Produk Aku Biar Meyakinkan Meyakinkan Ke Pembeli Nah Ini Udah Ada Ya Udah Banyak Kalian Bisa Tambahin Lagi Cuma Aku Udah Aja Segini Dulu Nah Sekarang Kita Isi Apa Yang Keterangan Yang Dijual Sama Kita Nama Produk Nama Produk Itu Kita Masukin Sesuai Dengan Namanya OMG Mascara Mascara Sexy Edition Nah Deskripsi Produk Dan Hashtag Kalian Bisa Gunain Ini Untuk Menjelaskan Isi Produk Kalian Yang Mau Jual Disini Kita Maskara Ini Tentang Maskara Ini Aku Kasih Tulisan Harga Rp 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 Pakai Rp Aja Nah Kayak Gitu Rp 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 Terus Kalian Bisa Jelasin Lagi Lebih Banyak Lagi Kayak Bikin Belum Mata Lentik Atau Mudah Dicuci Atau Bisa Kalian Isi Sesuai Dengan Deskripsi Yang Ada Di Yang Ada Di Barang Kalian Atau Misalkan Kalau Baju Itu Biasanya Kalian Tulisin Itu Panjang Ukuran Baju Tersebut Atau Bahan Baju Kalian Nah Kalau Ini Disini Aku Biasanya Jelasin Kandungan Yang Ada Di Maskara Ini Atau Apa Kalian Bisa Ditulis Disini Sebanyak Mungkin Sampai Meyakinkan Konsumen Kalian Untuk Membeli Produk Kalian Nah Sekarang Tambah Hashtag Bisa Kalian Tambah Hashtag Apapun Itu Maskara Kayak Gitu Nah Udah Kayak Gitu Kalian Bisa Tambahin Lebih Banyak Lagi Hashtag Itu Sebagai Contoh Aja Nah Sekarang Kategori Atur Kategori Kategori Ini Banyak Banget Disini Ada Semuanya Apapun Itu Passion Bayi Ibu Dan Bayi Elektronik Tas Pria Dan Semuanya Fotografi Otomotif Kalian Terserah Kalian Mau Beli Apapun Itu Dan Disini Ada Pocher Souvenir Pesta Serbas Serbi Dan Lainnya Makanan Minuman Juga Boleh Nah Aku Disini Ini Kan Mascara Itu Termasuk Kecantikan Nah Setelah Klik Kecantikan Kalian Bisa Lihat Disini Udah Ada Ada Mascara Kita Klik Mascara Nah Disini Pasti Akan Muncul Kategori Mascara Merk Merk Itu OMG Belum Ada Disini Ada Cuma Kayaknya Nggak Bisa Dipakai Sama Sekali Ini Nanti Pasti Nggak Akan Ada Nggak Bisa Muncul Jadi Aku Biasa Tambahin Tidak Ada Merk Nah Kegunaan Atur Kegunaan Nah Ini Kalian Bisa Milih Disini Tahan Air Dan Waterproof Ya Nah Disini Kalian Cantumin Harganya Harganya Berapa Ini Rp105.000 Nah Terus Kalian Wajib Banget Isi Harga Dan Stok Stok Kalian Itu Ada Berapa Harus Ada Minimal Satu Kita Cantumin Disini Dua Variasi Atau Atur Warna Atau Ukuran Nah Jika Baju Kalian Biasanya Disini Bisa Putih Hitam Atau Kalian Bisa Tambahin Lagi Disini Merah Oke Nah Disini Ukuran Baju Biasanya SML Itu Ada Berapa Ada Dua Aku Kasih Harga Nah Disitu Nanti Kalau Baju Biasanya Banyak Lagi Disini Stok Ada Berapa Warnanya Apa Biasanya Kayak Gitu Terus Simpan Nah Nah Untuk Berat Wajib Banget Kalian Mengukur Bukan Mengukur Menimbang Berat Dari Produk Kalian Mau itu Baju Hijab Ataupun Cosnetik Nah Kalau Aku Ini Kan Aku Kira Kira Aja Soalnya Aku Belum Pernah Menimbang Sama Sekali Itu 50 Gram Nah Disini Itu Dalam Gram Jadi Aku Kasih 50 Gram Kondisi Baru Grossir Kalau Kalian Atur Grossir Kalian Bisa Ya Kalau Ada Yang Minimal Pembelian Berapa Maksimal Berapa Harganya Berapa Jadi Berapa Kayak Gitu Simpan Terus Kalian Mau Tambah Lagi Tambah Lagi Kayak Gitu Bisa Buang Nah Ongkos Kirim Disini Kalian Bisa Atur Jasa Kirim Kalian Mau Pake JNT JNE JNE Ereg JNE Oke Pos Kilat Khususus Yang Mendukung Di wilayah Kalian Kayak Aku Nih ya Cuma Segini Gak Ada Si Cepat Gak Ada Atau Apapun Itu Karena Di daerah Aku Tuh Gak Ada Gak Ada Sama Sekali Cuma Kalau Ngirim Ke daerah Aku Bisa Dari Sana Cuma Kalau Kita Ngirim Kesana Contohnya Ke Si Cepat Aku Gak Bisa Soalnya Di daerah Aku Belum Ada Si Cepat Jadi Aku Biasanya Pake JNT Express Buat Ngirim Saya Menanggung Ongkos Kirim Gak Usah Karena Ini Ongkos Kirim Bakal Ditanggung Oleh Shopee Kalau Kita Menggunakan Jasa Free Ongkir Dari Shopee Nah Udah Kalian Bisa Langsung Ini Tampilan Tampilkan Produk Itu Langsung Diaktifin Aja Diaktifin Terus Share Ke Twitter Kalian Kalau Mau Langsung Share Ke Twitter Produk Yang Kalian Jual Terus Halaman Facebook Kalian Juga Bisa Nah Setelah Semuanya Diisi Kalian Checklist Nah Pasti Ada Kayak gini Pemberitahuan Penting Mengenai Pembayaran Akan Dikirimkan Melalui SMS Ke Nomor Telepon Anda Masukkan Nomor Telepon Sekarang Ini Jika Kalian Belum Masukkan Nomor Telepon Nah Aku Nanti Aja Masukkan Nomor Telepon Masukkan Rekening Bank Nah Setelah Memasang Memasang Produk Yang Kalian Jual Kalian Bisa Masukkan Nomor Rekening Kalian Disini Nah Kalian Harus Masukkan Nomor Telepon Dulu Cuma Ini Aku Nggak Pakai Nomor Telepon Jadi Nggak Bisa Ini Nah Disini Kalian Bisa Lihat Udah Terdaftar Disini Ini Itu Produk Kalian 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 Jual Nah Naikkan Produk Biasanya Bisa Bikin Produk Kalian Ada Disana Lagi Yang Aku Pakai Buat Jualan Dan Disini Ada Di menu Jual Nah Tampilannya Seperti Ini Ini Ada Satu Perlu Dikirim Batal Pengembalian Lainnya Nah Perlu Dikirim Itu Barang Yang Harus Kita Kirim Ke Pembeli Yang Membeli Produk Di Tawak Kita Ini Paling Senang Kalau Aku Dapat Notif Seperti Ini Nah Terus Kebawah Ini Ada Saldo Penjual Saldo Penjual Saldo Aku Yang Masuk Pesanan Selesai Ini Baru Segini Terus Ini Ada Penghasilan Saya Kita Lihat Pesanan Selesai Ini Itu Tanggal 22 Sampai Tanggal 28 Terus Kita Lihat Dari Tanggal Dari Bulan Oktober Aku Pertama Gabung Di Shopee Ini Dari Tanggal 31 Oktober Sampai Sekarang 11 Ruta Nah Sekitu Dulu Video Dari Aku Semoga Video Kali Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Mulai Berbisnis Di Shopee Atau Online Lainnya Seperti Di Instagram Jangan Lupa Kalian Harus Selangat Pokoknya Kalian Harus Yakin Emang Pas Pertama Awal Awal Sehari Dua Hari Cuma Nggak Dapat Orderan Atau Apapun Itu Tapi Kalau Kita Terus Yakin Dan Ihtiar Berdoa Pasti Semuanya Akan Dimudahkan Dan Dilancarkan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Karena Di video Selanjutnya Aku Bakal Sharing Ke Kalian Gimana Caranya Si Daptar Gratis Ongkir Buat Toko Kita Oke Jangan Lupa Subscribe Bye Bye Bye